selamat menikmati nah apa kabar nih teman-teman semua semoga kabarnya sehat selalu ya dan semoga selalu dalam rindungan Allah SWT dilancarkan rejekinya dimudahkan juga segala urusannya dan bagi teman-teman yang lagi sakit semoga segera diberi kesehatan kembali ya agar bisa beraktifitas seperti semula amin nah gimana nih teman-teman puasanya semoga diberi kelancaran selalu ya sampai akhir nanti nah seperti biasa ya teman-teman aku mau share kegiatan aku ini tuh kegiatan aku di sore hari ya aku mau menyiapkan untuk buka puasa nanti jadi aku tuh kalau masak tuh pas sore-sore ya teman-teman selesai asar aku baru masak gitu ya untuk buka puasa biar masih hangat gitu ya si masakannya nah disini aku mau menyiapkan ya teman-teman untuk menu buka puasanya yang simple-simple aja aku nanti mau masak jengkol kecap terus orek tempe patumis jamur tiram sama aku mau masak ikan cue ya nah ini aku mau potong-potong dulu ya si tempenya ini aku mau potong kecil-kecil gitu oh ya teman-teman semua lagi pada apa nih lagi pada beres-beres rumah atau lagi menyiapkan untuk buka puasa juga kayak aku nah teman-teman masak apa nih untuk buka puasa nanti komen di bawah ya siapa tau bisa jadi ide inspirasi ya buat aku masak untuk buka puasa di keesokan harinya oh ya teman-teman makasih ya sudah nonton dan klik video ini semoga teman-teman suka ya sama video aku dan semoga teman-teman gak bosan ya sama kegiatan aku karena kegiatannya tuh gak jauh dari dapur gak jauh dari masak-masak ya karena emang kegiatan aku pasti setiap harinya tuh seperti ini ya teman-teman entah itu bulan puasa atau hari-hari biasa pasti gak jauh dari masak-memasak ya semoga apa yang aku share hari ini tuh bermanfaat ya dan bisa menginspirasi teman-teman semua dan semoga apa yang aku masak hari ini bisa jadi inspirasi gitu ya buat teman-teman yang lagi bingung hari ini mau masak apa nah disini aku lanjut aja ya goreng tempe yang udah aku potong-potong ini aku gorengnya tuh sampai kering gitu ya teman-teman nah sambil nunggu tempenya tuh mateng disini aku mau nyiapin untuk perbumbuannya ya aku mau iris-iris perbawangan terus cabai sama tomat ya untuk bumbu masakanku nanti aku ini sekaligusin aja ya untuk potong-potongnya biar nanti gak usah potong-potong si perbumbuan lagi gitu ya nah ini tempenya tuh udah mateng ini aku angkat dan tirisin dulu ya si tempenya nah lanjut aku mau goreng untuk bumbu si orek tempenya ya teman-teman ini aku minyaknya aku sisihin dulu sebagiannya biar kita terlalu banyak nah untuk bumbu orek tempenya disini aku cuma pakai irisan bawang merah bawang putih terus nanti aku tambahin cabai keriting ya secukupnya aja sama aku tambahin lengkuah sama daun salam ya biar lebih wangi gitu ya si orek tempenya nah ini aku oseng-oseng dulu ya sampai si bumbunya tuh mateng nah lalu disini aku kasih perbumbuan untuk bumbunya aku kasih gula merah garam sama penyedap ya teman-teman aku pakai gula merah biar lebih enak aja gitu ya si orek tempenya nah ini aku aduk-aduk dulu ya sampai si bumbunya tuh merata gitu ya sampai si gulanya tuh mencair gitu meleleh nah ini aku baru masukin si tempenya ya ini aku aduk-aduk sampai si bumbunya tuh merata dan terakhir aku tambahin kecap manis ya secukupnya aja nah alhamdulillah ya menu yang pertama orek tempe udah mateng aku langsung pindahin aja ya ke wadah nah lanjut ini aku mau goreng jengkol ya ini tadi aku udah potong-potong ya si jengkolnya coba tadi aku enggak videoin ya pas potong-potongnya nah ini aku goreng jengkolnya tuh sampai mateng ya teman-teman nah ini udah mateng aja ya jengkolnya aku langsung angkat dan tirisin dulu si jengkolnya meskipun bulan puasa tetep aja ya pengen makan jengkol gak apa-apa ya yang biarpun bau yang penting enak gitu ya bisa nambahin nafsu makan ya teman-teman nah ada yang sama juga nih kayak aku meskipun bulan puasa tetep aja masak jengkol gitu ya karena enak ya teman-teman dan bisa nambahin nafsu makan nah ini aku langsung tumis aja ya bumbu untuk jengkol kecapnya ini simple aja ya aku bumbunya cuma iris-iris ada bawang merah terus bawang putih terus aku tambahin tomat sama aku tambahin irisan cabai rawit ya teman-teman biar pedas gitu ya nah ini aku tumis dulu ya si bumbunya tuh sampai benar-benar mateng dulu disini juga aku tambahin lengkuas geprek sama daun salam ya biar wangi teman-teman nah kalau bumbunya udah mateng ini aku kasih sedikit air ya biar nanti si bumbunya tuh meresap itu ya ke jengkolnya nah ini aku tambahin perbumbuannya seperti biasa garam penyedap sama gula merah dan disini juga aku tambahin kecap ya secukupnya aja karena namanya juga jengkol kecap ya masa gak ditambahin kecap gitu pokoknya ini tuh enak banget benunya ya teman-teman ini bisa nambahin nafsu makan gitu ya nah terakhir ini aku masukin jengkolnya ya yang udah aku goreng tadi ini aku masak sampai si bumbunya tuh meresap ya teman-teman nah ini di kompor sebelahnya aku mau masak tumis jamur tiram ini bumbunya bawang merah bawang putih cabai keriting sama tomat ya dan disini juga aku tambahin daun bawang ya yang udah aku potong-potong ini biar lebih sedap lagi gitu ya ditumis jamur tiramnya nah ini aku masak dulu ya si bumbunya tuh sampai mateng nah kalau bumbunya udah mateng langsung masukin aja ya jamur tiramnya ini tadi udah aku potong-potong kecil-kecil sama ini aku udah cuci ya sampai bersih lalu disini aku tambahin air ya sedikit aja nanti gak usah banyak-banyak ya karena nanti si jamur ini bakalan ngeluarin air gitu nah ini si jengkolnya jangan lupa ya di bolak-balik ya teman-teman biar gak gosong ini si jengkolnya juga airnya tuh udah agak menyusut ya teman-teman tinggal tunggu sebentar lagi nah ini aku mau kasih dulu bumbu ya untuk si tumis jamur tiram seperti biasa ya garam penyedap sama disini aku tambahin gula pasir ya secukupnya aja dan ini aku tambahin saus tiram ya teman-teman ini tinggal sedikit lagi ya si saus tiramnya jadi aku pakainya coba sedikit aja karena aku kemarin gak beli ya pas belanja bulanan dan itu jengkol juga udah mateng ya tinggal aku pindahin aja ya nanti ke wadah nah ini jamur tiramnya juga udah mau mateng ya teman-teman nah ini jengkol udah mateng dan jamur tiram juga udah mateng langsung aja ya aku pindahin ke wadah alhamdulillah ya ini tiga menu tuh udah mateng semua terakhir ya ini aku mau masak oseng ikan cue gitu ini kepalanya tuh udah aku buang gitu ya teman-teman ini aku ikan cuenya tuh gak boleh di tempat biasanya jadi agak hancur gitu ya gak tau kenapa nah ini aku goreng ya si ikan cuenya tuh sampai kering gitu nah ini udah kering udah mateng ya aku angkat dan aku langsung tumis aja ya untuk perbumbuannya gak jauh ya bumbunya tuh dari bawang merah bawang putih terus cabai rawit sama aku kasih tomat ya teman-teman ini aku tumis dulu si bumbunya tuh sampai benar-benar mateng ya teman-teman teman-teman kalau bumbunya udah mateng ini aku kasih air ya secukupnya aja dan disini aku kasih garam menyedap sama gula ya untuk bumbunya untuk gulanya aku agak banyakinnya sedikit karena lebih enak kalau agak manis-manis gitu ya si oseng ikan cuenya nah kalau bumbunya tuh udah mateng ini aku langsung masukin aja ya si ikan cuenya ini aku masak sebentar aja ya dan diaduknya juga pelan-pelan ya biar si ikan cuenya tuh gak hancur nah ini alhamdulillah ya masakan aku udah jadi semua ya teman-teman aku gak masak gorengan ya aku gak bikin gorengan nanti pak suami beli dulu gitu ya di luar karena aku lagi mager ya bikin gorengan nah ini aku mau langsung simpan ke tudung saji ya masakan aku karena aku mau lanjut untuk cuci piring sama bersih-bersih dapur ya teman-teman biar lebih tenang gitu ya nanti setelah buka puasa tuh gak usah ada kerjaan lagi gitu ya karena ini udah bentar lagi udah mau buka puasa jadi disini aku mau lanjut aja gitu ya apa cuci-cuci piring sama bersih-bersih dapur gitu selamat menikmati selamat menikmati nah aku udah selesai ya untuk cuci piringnya aku lanjut untuk bersih-bersih dapur dulu ya teman-teman nah gak kerasa ya sudah di penghujung video terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku sampai selesai ya semoga teman-teman suka ya semoga apa yang aku share hari ini tuh bisa jadi inspirasi gitu ya buat teman-teman semua nah segitu nah segitu dulu ya teman-teman videonya jangan lupa ya untuk like komen share dan subscribe ya bagi yang sudah subscribe terima kasih sampai ketemu di next video ya teman-teman bye-bye wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati